Hai gudang TNI angkatan bersenjata Ukraina meledak usai dihantam rapir Brigade ketiga DPR rekamannya rame beredar di media sosial telegram pada Sabtu 24 Desember 2022 tampak persiapan demi persiapan dilakukan dengan sangat baik oleh para pasukan DPR tiga mengandalkan senjata rapir kali ini pasukan DPR menargetkan serangannya pada gudang angkatan bersenjata Ukraina tidak tanggung tanggung rentetan serangan diluncurkan pada posisi target alhasil gudang angkatan bersenjata Ukraina naporak-poranda dan alami kebakaran hebat hingga video di beredar belum diketahui pasti apakah ada korban jiwa dalam insiden ini atau tidak Rusia melaporkan 351 pesawat Ukraine 189 helikopter 2704 kendaraan udara tak berawak 399 sistem rudal anti-pesawat di eliminir sejak awal operasi khusus sementara itu dari kubukif Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia di eliminir dalam 24 jam terakhir total 100.950 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-304 selamat menikmati Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya Terima kasih sudah menonton